Intro Ya salam jumpa sahabat GKI apa kabar Saya berharap saudara tetap semangat Walaupun situasi pandemik membatasi aktivitas kita Tapi kiranya kita tetap saling mendukung Saling menguatkan di dalam Tuhan Ya bersama dengan saya Pendeta Liri Tulus Lembantobing Dari GKI Pajajara Magelang Mari kita berdoa untuk kita mendengarkan firmannya Bapak terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang indah pada saat ini Kami boleh bersyukur Kami boleh memasuki bulan yang baru di bulan Mei 2021 Biarlah di hari yang pertama ini Kami bersama-sama boleh dituntun lewat firman Tuhan Yang sungguh boleh menguatkan kami Di dalam menjalani hari-hari kami Pimpin kami di dalam rohmu Hanya di dalam nama Bapak Putra dan roh kudus Kami berdoa Amin Ya sahabat GKI Tema yang akan kita renungkan pada saat ini Ialah Memulihkan tanah gersang Mari kita membaca dari Masmur 68 ayat yang ke-9 Firman Tuhan berkata demikian Hujan yang melimpah Hujan yang melimpah Engkau siramkan ya Allah Engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang Sahabat GKI belakangan ini tentu Sebagian besar kita mengalami udara panas Yang sangat menyengat Sehingga suasana di rumah kita mungkin benar-benar begitu sesat Apalagi Bagi mereka yang tidak bisa menghindar Untuk beraktifitas di luar rumah Apakah itu bekerja Atau juga melakukan hal-hal yang lain Kita akan merasakan langsung teriknya matahari Yang mungkin menusuk ke kulit kita Sangin panasnya bisa saja Di beberapa bagian pelindung kaca rumah kita Melepuh Atau Pakaian yang baru saja kita cuci dan kita jemur Itu bisa mengering Dengan begitu cepat Oh rupanya tanah pun Akan merasakan dampaknya Akan sangat mungkin mengalami kekeringan Yang bisa membuat tanah itu retak-retak Merandakan kekurangan sumber air Dan biasanya Ikan-ikan di sungai akan bersembunyi Di lapisan lukur yang paling dalam Sehingga tetap dapat bertahan hidup Dengan berada dalam kelembapan Apa yang bisa dilakukan dalam kondisi itu? Tentu sahabat GKI Yang dibutuhkan adalah air Sehingga suasana panas berganti menjadi sejuk Dan tentunya enak Untuk dinikmati Nah saya mencoba ketika mengatasi Panasnya terik matahari Saya mengambil air lalu menyiramkannya Di sekitar halaman rumah Agar udara itu Menjadi lembab Dan sedikit berubah Dan memberikan rasa nyaman Nah sahabat GKI Kehidupan memang tak lepas Dari kondisi kering Bahkan dapat membuat kegersangan Yang amat mengerikan Apabila dibiarkan Maka kehidupan akan terancam Kegagalan sangat mungkin terjadi Tanah tidak akan menghasilkan Dan mereka hidup dapat mengalami kematian Apa yang digambarkan oleh Daud Merupakan realita Yang sering terjadi dalam kehidupan Setiap kita Sahabat GKI Saat pergumulan berat Menjadi bagian hidup kita Apakah karena kebencian Permusuhan Sakit Ketertindasan Dan dalam bentuk apapun lainnya Sehingga seperti tanah gersang Yang sungguh membutuhkan sumber air Namun belum mendapatkan Menariknya Daud sangat tahu Siapakah yang mampu Mengatasi kekeringan itu Dan tidak lain Ialah Tuhan sendiri Dialah Allah yang sanggup Memberikan hujan Dan mengulikan tanah yang gersang Menjadi subur kembali Saudaraku Sahabat GKI Jika kita sedang Atau mengalami situasi yang sulit Yang mampu membuat diri kita Mengalami kekeringan dan kegersangan Karena menanti jawaban dan pertolongan Tuhan Tapi belum kita peroleh Mari kita belajar dari Daud Ada dua hal yang ia tekankan Untuk menjadi jalan keluar Dari pergumulan Semua ini Yang pertama adalah Hanya Tuhan lah sumber air Yang mampu untuk menurunkan hujan Kita percaya Ketika kita tahu Dia lah Allah Yang menciptakan Memelihara Di dalam kehidupan ini Maka Kita belajar Untuk menaruh pengharapan itu kepada Tuhan Dan yang kedua Yang dikatakan oleh Daud Tuhan mengasihi Segala apa yang ia ciptakan Sebab itu adalah miliknya Jika kita meyakini Bahwa Tuhan lah yang mampu Memberikan kelegaan Dari segala kekeringan hidup ini Maka datang dan berharap padanya Maka ia akan pasti Mengaruniakan yang terbaik Atas hidup kita Percayalah Sahabat GKI Bahwa Tuhan Sangat mengasihi setiap orang Yang percaya kepadanya Sebab Saudara dan saya Adalah miliknya Maka tentu akan dipelihara Dipulihkan Dikuatkan Dari segala kekeringan hidup ini Tuhan yang maha kasih Menolong kita semua Untuk terus berharap dan percaya Bahwa Tuhan sanggup Untuk menolong kita Keluar dari segala kekeringan hidup ini Dialah sumber air Yang memberikan kesejukan Dan kenyamanan dalam hidup kita Amin Kita berdoa Bapak terima kasih Lewat firman Tuhan Yang kami dengar Pada saat ini Memberikan sebuah pengharapan Bahwa engkola satu-satunya Harapan kami Ketika kami ada di dalam kekeringan hidup ini Kami mau belajar Seperti Daud Untuk meyakinkan penuh Bahwa engkola sumber Air yang akan memberikan kami Kelegaan Dari segala kekeringan hidup ini Berikan kami keteguhan hati Untuk kami percaya Karena kami adalah milikmu yang akan Tuhan pelihara dan jagai Di dalam segala kehidupan kami Terima kasih Tuhan Kami serahkan seluruh hidup kami Hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Di dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus Kami berdoa Amin Ya sahabat GKI Tetap semangat Dan tetap berjalan Bersama Tuhan Yang adalah sumber Bahagia kita Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi